Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul intip istana Syahrini dan Reino Barak di Jakarta bandingkan rumah 20 miliar milik Luna Maya kondisi rumah tangga Syahrini dan Reino Barak di Jakarta bandingkan kondisinya dengan hunian milik Luna Maya sejak sebelum jadi istri Reino Barak penyanyi Syahrini diketahui tajir melintir hingga memiliki banyak rumah ternyata rumah artis Syahrini Jakarta tampak jauh lebih magah dibandingkan huniannya yang ada di Bogor apakah kondisinya semewah rumah Luna Maya yang kabarnya senilai 25 miliar rupiah siapa tahu bisa jadi inspirasi harta melimpah milik Syahrini ini tak lain hasil jeripayahnya di bidang hiburan maupun berbagai macam bisnisnya Syahrini juga masih memiliki rumah tinggal bagistana kerajaan yang tak kalah mewah dari rumah Luna Maya dilansir dari banjarmasinpost.com terbeda dengan rumahnya di Bogor rumah Syahrini di Jakarta kali ini terlihat berukuran lebih besar dengan desain rumah mewah penampakan dalam rumah Syahrini ini diketahui dari salah satu video seunggahan Syahrini di channel YouTube-nya pada video tersebut terlihat luas halaman rumah Syahrini juga dilengkapi fasilitas kolam renang ukuran besar tepat berhadapan dengan kolam renang terdapat pendopo kecil-kecilan yang bisa untuk bersantai di kolam renang juga tampak pohon besar nan rindang yang terlihat menyejukkan rumah Syahrini di sekitar kolam renang juga tumbuh pohon besar nan rindang yang terlihat menyejukkan rumah Syahrini rumah mewah milik keluarga Syahrini ini bergaya Eropa klasik dan didominasi warna putih penataan taman di halaman rumah Syahrini terlihat rapi dan konsisten berada di tepian mengelilingi rumah Syahrini juga memiliki lapangan golf sendiri di depan rumahnya jenis olahraga yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu olahraga yang sering dimainkan oleh orang-orang kaya nyaman banget nih pasti kalau main ke rumah Syahrini bagaimana dengan kondisi rumah mewah artis cantik Luna Maya buka suara soal rumahnya pada Boy William perempuan yang dulu disebut jadi teman Syahrini itu mengungkapkan harga rumahnya itu mantan Ariel Noah dan Reno Barak itu menyebut dirinya merupakan orang yang paling beruntung membeli rumah tersebut hal ini dilansir dari YouTube Boy William rumah rumah milik Luna Maya yang merupakan bangunan berlantai satu itu tampak mewah saat pintu dibuka tamu akan disuguhkan dengan lorong dan langsung mengarah ke ruang tengah rumah tersebut rumah tengah Luna Maya langsung bersebelahan dengan kolam renang yang dibatasi pintu kaca Luna Maya menunjukkan setiap sudut rumahnya kepada Boy William ini konsepnya sebenarnya kayak apartemen ya jadi cuma satu lantai terus masuk long ceritanya gak ada khusus ruang tamu buat tamu ini misalnya ruang buat kita doang jadi ya yaudah mau siapapun tamunya I feel free sambung mantan kekasih Reno Barak masih diceritakan Luna rumah tersebut dibeli sudah dalam bentuk bangunan yang seperti ia tinggal di sekarang masih begitu Luna Maya mengaku merenovasi rumahnya beli jadi tapi gua renovasi ceritanya simak penampilannya pada video berikutnya Boy William penasaran berapa harga Luna Maya membeli rumah tersebut sempat senyum-senyum akhirnya Luna Maya membongkar harga rumahnya tersebut ini gue sangat beruntung sih kok suka ya terus gue nanya orangnya mau dijual berapa angkanya sekian waktu itu 10M sambung Luna Maya saat itu Luna Maya sempat tawar-menawar dengan pemilik rumah sebelumnya akhirnya penawaran berhenti di angka 8,7 miliar rupiah kalau 8M gue ambil deh gitu ucapnya dapat tanya Boy William terus akhirnya dapat 8,7M sambungnya akhirnya Luna Maya membeli rumah tersebut dan merenovasinya rupanya setahun setelah direnovasi rumah pemain film Sabrina yang ada yang menawar di harga 25 miliar rupiah 25 miliar wow lihat tuh editor tuh geleng-geleng kepala tanya Boy William Shaw tapi gue gak mau karena gue gak punya rumah lain lagi kata Luna Maya tertawa jangan dulu tunggu nanti ini daerah bakal naik terus sambung Boy William oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di Berita Berita selangkatnya sampai jumpa lagi